3 peraturan sekolah paling aneh di dunia Kantin cewek-cowel yang dipisah, Tiongkok Peraturan aneh ini berlaku di Tiongkok, tepatnya di sekolah menengah provinsi Shaanxi Di sekolah ini, kantin pria dan kantin wanita dipisahkan dan setiap jamnya akan ada guru yang patroli untuk memantau dan jika ketahuan melanggar, siswa tersebut akan mendapat hukuman Sekolah 14 jam, Korea Selatan Rata-rata siswa di Korea belajar dari pukul 8 pagi hingga 10 malam Hal itu sendiri belum ditambah dengan belajar mandiri apabila siswa ingin mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi impian Mencontek masuk penjara, Bangladesh Di Indonesia, kalau kamu ketahuan menyontek, biasanya kamu akan mendapat nilai 0 atau paling parahnya tidak naik kelas Namun di Bangladesh, jika kamu ketahuan menyontek hukuman menjara hingga 7 tahun menanti siswa yang berbuat curang itu Hal itu sendiri dilakukan karena negara mereka sangat tertinggal dari segi pendidikan Karena itu, ketegasan di dunia pendidikan perlu diperlakukan oleh pemerintah